Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya Di tengah perbincangan dengan para sahabatnya tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai-sampai terlihat gigi beliau yang putih Umar RA yang berada disitu bertanya demi engkau ayah dan ibuku sebagai tebusannya apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah Rasulullah SAW menjawab aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala mereka di hadapan Allah SWT Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata Ya Rab, Ya Rab ambilkan kebaikan orang ini untukku karena dulu ia pernah berbuat dolin kepadaku Allah SWT berfirman bagaimana mungkin saudaramu ini bisa melakukan itu karena tidak ada kebaikan di dalamnya Orang itu berkata ya Rab, kalau begitu biarlah dosa-dosaku ini dipikul olehnya Sampai disini mata Rasulullah SAW berkaca-kaca Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan air matanya Beliau menangis lalu Rasulullah berkata Hari itu adalah hari yang begitu mencekam Dimana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya Lalu Allah berfirman kepada orang yang mengadu tadi Angkat kepalamu Orang itu pun mengangkat kepalanya lalu ia berkata Ya Rab, aku melihat di depanku ada istana-istana yang sangat megah Yang terbuat dari emas Dan di dalamnya terdapat singgah sana-singgah sana yang terbuat dari emas dan perak Bertatahkan, berlian, intan dan permata Istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Rab Untuk orang jujur yang mana ya Rab Untuk suhada yang mana ya Rab Allah pun berfirman Istana-istana itu Diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya Orang itu berkata lagi Siapakah yang akan mampu membayar harganya ya Rab Allah berfirman Engkau juga mampu membayar harganya Orang itu terheran-heran sambil berkata Dengan cara apa aku membayarnya ya Rab Allah pun berfirman Caranya Engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelamu Yang kau adukan ke dalimannya kepada aku Orang itu berkata Orang itu berkata Ya Rab Kini aku memaafkannya Maka Allah pun berfirman Kalau begitu Pegang tangan saudaramu itu Dan ajaklah masuk surga Bersamamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton